Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Setelur sahabatku sekalian, seluruh rekan-rekan seperjuangan Justice Monitor dimanapun Anda berada Sehat selalu, bahagia selalu, dan terus berpikir, berjuang untuk Indonesia yang lebih baik Jumpa lagi dalam program Aspirasi GKR, ya, GKR Sembilan Hakim Konstitusi dilaporkan ke Polda Metro Jaya Mahkamah Konstitusi MK diduga mengubah substansi putusan uji materi perkara nomor 103-PUU-R20-2022 Dampaknya, seluruh Hakim Mahkamah Konstitusi dilaporkan ke polisi untuk pertama kalinya Luar biasa, ya Awalnya, dugaan perubahan substansi ini diungkap oleh penggugat perkara nomor tersebut di atas yakni Ziko Leonard Zagardo Simanjunta Ziko menduga ada individu Hakim yang mengganti substansi putusan tersebut sebelum dipublis di website Mahkamah Konstitusi Dugaan perubahan ini ditemukan oleh Ziko saat mendapati adanya perbedaan antara frase yang dibacakan Hakim Konstitusi Saldi Isra ya, Saldi Isra dalam sidang yang berbeda dengan risalah sidang yang diterimanya yakni, dari kata dengan demikian menjadi ke depan tentu berbeda konteksnya di sini pelaporan sembilan Hakim Konstitusi ke Polda Metro Jaya polisi diuji nyalinya hari ini untuk mengusut dugaan pemalsuan putusan Mahkamah Konstitusi berdasarkan rasa kesamaan di muka hukum equality before the law diharapkan polisi mudah mengusutnya karena kasusnya sudah sangat terang-berderang sangat kelihatan tinggal nyalinya ada atau enggak berikutnya sembilan Hakim MK itu diuji kepatuhannya juga kepada hukum dengan memenuhi panggilan pihak kepolisian bukan kali ini saja penjaga konstitusi bak pagar makan tanaman istilahnya ya ini ya publik masih ingat kasus mantan ketua MK Akil Muhtar dan mantan Hakim Konstitusi Patrialis Akbar yang ditangkap KPK hingga dipunis bersalah belum lagi kasus-kasus pelanggaran etik lainnya pangkal kekisruhan hukum yang terjadi hingga kini disebabkan karena sistem hukum yang diterapkan saat ini berlandaskan pada sekularisme ya sekularisme sekularisme artinya satu paham yang memisahkan agama dari kehidupan atau memisahkan agama dari politik dan negara termasuk hukum para sekularis memandang bahwa agama itu wilayah private urusan antara seseorang dengan Tuhannya sehingga hukum agama tidak boleh mengatur kehidupan publik termasuk di dalamnya soal hukum, politik, dan juga ekonomi untuk meyakinkan publik para sekularis berdalih bahwa agama itu sakral alias suci sementara politik itu profan alias kotor sesuatu yang suci kata mereka akan rusak jika bercampur dengan yang kotor karena itu para sekularis akan menentang ketika ada hukum agama yang ditarik ke ranah publik dalam sistem sekuler mencegah hukum agama menjadi hukum negara itu adalah harga mati luar biasa ini ya oke ketika landasan hukum bukan berdasarkan wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala maka manusia akan merujuk pada akalnya akal manusia tentunya memiliki keterbatasan segala sesuatu yang terbatas pasti tidak akan menghasilkan kesempurnaan problem berikutnya di dalam sistem demokrasi sekuler hukum dibuat secara kolektif oleh anggota parlemen setiap anggota parlemen pasti membawa latar belakang pemikiran yang berbeda budaya yang berbeda kepentingan yang berbeda bahkan agama dan ideologi yang berbeda lalu bagaimana bisa keterbatasan akal manusia dengan berbagai perbedaan latar belakang tadi dapat menghasilkan produk hukum yang lengkap padu, harmonis serta membawa kebaikan dan kebahagiaan hakiki bagi masyarakat dari mana logikanya itu bisa tercapai rasanya sulit mencapai hal yang benar-benar bermanfaat untuk masyarakat secara keseluruhan berbeda dengan sistem hukum sekuler legislasi dalam sistem Islam akan menghasilkan produk hukum yang lengkap padu, harmonis selalu relevan dengan zaman menjamin kepastian hukum dan membawa kebaikan serta kebahagiaan hakiki bagi masyarakat hal ini disebabkan karena beberapa sebab diantara sebab-sebab tadi adalah yang pertama kejelasan asasnya yakni akidah Islam bagi seorang muslim akidah adalah segalanya akidah menjadi kunci keselamatan dunia dan akhirat kedua kejelasan sumber hukum sumber hukum Islam sangat jelas yang disepakati oleh para ulama adalah Al-Quran As-Sunnah Ijma'u Sohabat dan Qiyasar'i dengan kejelasan sumber hukumnya maka akan terhindar dari perselisihan karena rujukannya jelas dan baku yakni Wahyu Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang ketiga kejelasan pengertian kejahatan atau jarimah dan sanksinya berbeda halnya dengan sistem hukum sekuler hari ini sistem hukum Islam karena bersumber dari Wahyu sejak awal sudah mampu mendeskripsikan perbuatan apa saja yang masuk dalam kategori kejahatan atau jarimah sekaligus menetapkan berbagai jenis sanksinya kejahatan atau jarimah adalah setiap perbuatan yang melanggar ketentuan hukum syariah syariah Islam tentunya sehingga berimplikasi dosa dan layak mendapatkan sanksi hukum atau ukubat yang keempat berkaca pada kasus sembilan hakim konstitusi ini menunjukkan bahwa hukum-hukum demokrasi kerap diintervensi hukum Islam tidak bisa diintervensi ini keunggulan legislasi dalam sistem hukum Islam yakni siapapun tidak bisa mengintervensi hukum mengapa demikian karena hukum berasal dari Allah subhanahu wa ta'ala tidak mungkin seseorang pun yang bisa dan boleh mengotak atik dan memanipulasi hukum mengapa demikian karena di dalam Islam semuanya serba jelas jelas sumber hukumnya jelas perbuatan apa saja yang merupakan pelanggaran hukum syariah jelas sanksi hukum apa saja yang dapat dikenakan bagi pelaku kejahatan clear semuanya dengan demikian mustahil ada pihak yang mengintervensi hukum Islam ini poin yang sangat penting yang kelima ada jaminan kebaikan untuk manusia ini yang tidak dimiliki sistem sekuler dan hanya dimiliki oleh sistem hukum Islam kelima hal tadi menjadi penyebab bagaimana diantaranya 5 diantaranya masih banyak yang lain tentunya keunggulan legislasi dan penetapan hukum di dalam Islam yang jauh berbeda dengan konsep legislasi termasuk juga konsep hukum di dalam sistem sekuler 9 hakim MK ini menjadi penunjuk buat kita semua bahwa sistem sekuler tidak kuat untuk menegakkan hukum yang bermanfaat buat masyarakat demikian para pemirsa justice monitor sedikit yang kami sampaikan semoga hal sederhana ini bermanfaat buat panjenengan semuanya dan kita akan jumpa lagi di channel yang sama jangan lupa untuk subscribe like dan klik tombol lonceng di bawah ini sampai jumpa Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh